Hai ini aja cerut banyak ternyata ya Halo teman-teman hari ini saya mau masak lumpia basah buat makan malam aneh ya makan lumpia basah buat makan malam untuk membuat lumpia basah itu kan dibutuhkan bengkuang tapi saya menggantinya dengan core apa ini pokoknya tanaman yang mirip rasanya mirip bengkuang nanti saya tulis ya apa namanya ini ini rasanya seperti bengkuang dan waktu hari Sabtu kemarin saya beli di pasar nah ini nanti saya mau potong korek ya terus direbus-direbusan air eh gula merah jadikan itu baceman si bengkuang ya kalau di Indonesia Oke saya mau bikin dulu hai hai selamat menikmati selamat menikmati sementara bengkuang jadi-jadiannya direbus di rebusan air gula saya mau bikin bumbunya buat tumisan bumbu tumisannya bawang merah bawang putih sama kemiri di blender atau di gerus terus udah itu aja gampang ini ya lubdiabasa itu makanan favorit saya di Bandung ya sebelum saya pulang ke Belanda itu lagi viral viralnya si lumpia basah itu tahun 2009-2008 terus saya harus ke Belanda dan bikin sendiri dulu pakai buah pir biar mirip biar mirip dengan bubengkuang sekarang pakai ini yang ada bawang merah kasih minyak biar sekalian tadi saya mau cerita juga ya tadi pagi saya bikin bikin tadi pagi saya bikin roti yang gagal luar biasa udah bikin videonya gagal rebusannya udah jadi matiin aja terus airnya disaring nanti si air kuah ini bekas rebusan bisa buat lem jadi kalau lumpia basah itu pakai lem tinggal ditambahin tapioca aja air rebusannya bekas rebusannya itu jadi lem lem buat lumpia basah biar persis kayak di Indonesia masaknya pakai wok ya ini wok namanya terus kalau udah panas kurang gak ya minyaknya sedikit minyaknya karena tadi kan udah pakai minyak si bumbu si bumbu 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 kalau buat empat orang kalau buat empat orang langsung aduk kasih garam penyedak rasa semua masukin ya saya sesukanya kasih dada kasih ini nih pepper biar ada terasa pedas kalau punya sambal boleh pakai sambal terus pakai edi juga penas terus pakai toge ini togenya 250 gram kalau dia mau dicuci dulu boleh ini sudah bersih lah anggap aja bersih masukin di Indonesia juga tidak dicuci dulu togenya di bangunan tambahkan si rebusan yang tadi ini ya rebusan bengkuang di kejadian coba ya mirip enggak kita patah mirip dengan si mang-mang kita coba asin pakai gula putih asin bukit gula terus pakai apalagi ya masih ada sambal sedikit sambal pakai sambal terasi sedikit baunya udah enak tersi dua tiga empat ya kurang ini empat porsi kasih lagi toge sedikit jadi layu jadi sedikit ya nanti makannya kasih toge sedikit lagi biar keren sedikit ya nah sekarang udah ada empat piring ya siap buat empat orang dan dikasih lem ini namanya lem ini caranya dilemin lem lem si kulit lumpia nya dua biji per porsi jadi biar mantap satu lagi lem nya banyak juga ini kan kalau ditukang dagang bisa dimakan berkali-kali kalau kita kan cukup satu kali aja ini jadi sayang nanti dibuang ini udah dilem langsung dimasukkan dimasukkan yang sudah dibuat jadi sedikit berair begini aja cukup banyak ternyata ya bikin amplop cuman gak bisa begini aja gini aja pakai lem pakai lem biar diem nah ini pakai lem kesiniin jadinya kayak gini inilah lumpia bandung untuk makan hari ini oh ya tadi saya mau cerita ya tadi pagi saya bikin roti gagal total nanti saya liatin sedikit videonya ya pas saya coba menyedihkan oke teman-teman saya mau makan dulu bersama keluarga makan dulu lumpia basah pakai sumpit makannya biar mirip di bandung ini not lumpia not lumpia lumpia dimakan enak ini kita coba seperti apa dalamnya ini udah dingin sekali ini masih tidak sempurna tapi ini kayaknya belum belum terlalu matang apa jadinya begini kita coba apakah enak jadinya ini kayak kue apeng boleh makan ya oke oke selamat menikmati enggak enak maaf ya teman-teman enggak enak beli aja deh pelajaran yang didapat adalah bahwa tidak selalu masak itu berhasil jadi ini adalah penghuni tempat sampah mubazir ya siapa yang mau makan ini begini saya bisa tapi kan saya bukan penggemar roti maksudnya awalnya bikin roti itu kalau misalkan berhasil mau tiap hari bikin roti bukan tiap hari sekitar 2 hari sekali bikin roti jadi enggak usah perlu ke supermarket lagi rencananya gitu oke segini aja video saya bahwa saya membuat roti gagal sampai jumpa lagi hee hee da da selamat menikmati